Sialong, Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita sungguh bersyukur karena kita kembali dapat berhimpun untuk bersekutu dengan Tuhan pada persekutuan hari ini. Masmur 105 ayat yang kedua sampai keempat mempersaksikan. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Marilah kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati kita. Semua yang tercipta, lagu dari PPUL 288, baik pertama dan yang kedua. Semua yang tercipta, lagu dari PPUL 288, baik pertama dan yang kedua. Semua yang tercipta, lagu dari PPUL 288, baik pertama dan yang kedua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Juga hari ini, Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk mengikuti persekutuan ini. Kami mohon pimpinan dan pertolonganmu ya Tuhan, supaya melalui persekutuan pagi hari ini, hati kami boleh diperbaharui, agar kami boleh menjalani hidup yang lebih baik dan menjadi teladan yang baik buat anak dan cucu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, tentu kita pernah mendengar peribahasa yang mengatakan, Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Dan bagaimana dengan kita? Kalau kita mati, kita akan meninggalkan apa? Harta? Rumah? Atau warisan yang lebih berharga dari semua itu yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita? Lebih baik aku memiliki Yesus daripada segala yang ditawarkan di dunia ini. Ini isi lagu dari PPUL 222, baik pertama dan yang kedua. Bheitsさん. BelehHerbih baikum hubungi Yesus daripada harta, Lebih baik ku miliknya daripada kaya Lebih baik milikku Yesus daripada dunia Lebih baik ku diantar oleh tangannya Daripada ku raja sebuah negeri Ataku terikat dosa Lebih baik milikku Yesus darah skalanya Lebih baik ku milikku Yesus daripada ertanya Lebih baik ku milikku Yesus daripada arta Lebih baik ku milikku Yesus daripada artanya Daripada kaya Lebih baik milikku Yesus Daripada dunia Lebih baik ku dihantar Oleh kamu Daripada ku raja Jangan sepane kre Atakut terifat usah Daripada kaya Daripada kaya Daripada kaya Daripada kaya Daripada kaya Daripada kaya Seorang nenek bercerita kepada pendetanya Selama pandemi covid-19 Saya tidak bisa kemana-mana Tidak bisa apa-apa karena toko harus tutup dan anak-anak melarang saya berjualan dan bepergian karena orang seusia saya paling rentan terhadap virus. Hidup saya seperti jadi tidak berguna. Lalu pendeta itu tersenyum dan berkata, Benarkah ibu menjadi semakin tidak berguna? Itu tergantung dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Menjadi tua bisa diisi dengan banyak hal yang sangat berguna. Di saat anak-anak pergi mencari uang, bekerja, dan kesibukan lainnya, Cucu-cucu sering ditinggal dan dijaga oleh kakek dan nenek. Sebenarnya, inilah kesempatan kakek-nenek mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang berguna. Terutama iman kristiani kepada cucu. Jangan menjadi kakek-nenek yang suka mengomel dan berkeluh kesah maupun mau menang sendiri dan merasa benar sendiri. Jikalau Tuhan mengizinkan hidup sampai masa tua dan mempunyai cucu, Salah satu tujuannya adalah agar bisa menjadi kakek-nenek yang berguna bagi cucu, Yang mengajarkan iman di dalam Tuhan Yesus, Yang nampak melalui kehidupan, keteladanan hidup sehari-hari. Mendengar perkataan pendetanya, Nenek itu pun sadar bahwa masih banyak yang dapat ia lakukan bagi anak cucunya, Terutama mewariskan iman percaya dan keteladanan hidup. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh pendeta Gatot. Untuk mempersiapkan hati kita, Kita akan menyanyikan lagu dari PPUL 232. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk ati eku. Ya Yesus, Datang segera dan tinggallah dalam hatiku, Ya Yesus. Masuk ati andat dan tinggallah di dalam hatiku, Kau minta my heart, Lord Jesus Kau minta day, kau minta stay Kau minta my heart, Lord Jesus Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur kepadamu Karena engkau yang maha kudus Berkenan hadir dalam kehidupan kami Engkau pun berkenan masuk ke dalam hati kami Dan menyatakan firmanmu kepada kami Ya roh kudus, tolonglah kami Agar kami semua dapat mengerti kebenaran firman Allah Dan setia melakukannya Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Pembacaan Alkitab Diambil dari surat 2 Timotius Pasal 3 Ayat 15 Sampai dengan 17 Ingatlah juga Bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau Kepada keselamatan oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap perbuatan baik Demikianlah sabda Tuhan Bagi kita sekalian Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Dimanapun saudara sekalian pada saat ini berada Pada tanggal 19 Juli 2022 Komisi Usia Lanjut GKI Kelapa Cengkir Jakarta Menyelenggarakan ceramah kesehatan Melalui aplikasi Zoom Bertema Menuai dengan Sehat Di dalam acara tersebut Dokter Rinsa menegaskan Bahwa kaum usia lanjut Perlu melaksanakan hidup secara smart S-M-A-R-T Apakah smart itu? Masih ingat? S-C-H-T Tidak ada penyakit Atau Ada penyakit Tetapi Dalam kondisi terkontrol M-M-A-N-D-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R Kaum usia lanjut mampu bergerak dan melakukan pekerjaan sehari-hari dan beraktifitas dalam kehidupan sosial. Beribadah, berbelanja, ikut pertemuan di RT, dan sebagainya. Selanjutnya, R dan T. Produktif. Mempunyai kemampuan untuk berdaya guna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Itulah lansia yang smart. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius, Rasul Paulus memberikan dorongan dan nasihat kepada Timotius yang menjadi pemimpin jemaat pada saat itu. Timotius adalah anak yang lahir dari perkawinan campur antarbangsa. Ibunya merupakan orang Yahudi dan ayahnya merupakan orang Yunani. Bagi orang Yahudi, anak hasil perkawinan campur seperti itu tidak diakui sebagai anak Yahudi. Sekalipun ibunda Timotius mengajarkan taurat kepadanya. Tetapi sejak kecil, Timotius tidak mendapat tempat di kalangan orang-orang Yahudi. Karena status Timotius sebagai anak dari ayah yang berkebangsaan Yunani. Timotius bertumbuh menjadi dewasa. Dan dikenal baik oleh jemaat Tuhan di Listera dan di Iconium. Itulah sebabnya Rasul Paulus memilih Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan untuk mewartakan Injil Tuhan. Kiprah Rasul Paulus dalam memberitakan Injil termasuk pengalaman penderitaan dan dipenjara. Ternyata tidak menyurutkan Timotius untuk turut serta melayani Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang muda yang menjadi pemimpin jemaat. Timotius dinasehati oleh Rasul Paulus untuk menjalani kehidupan ini secara baik. B. A. I. K. B. Bersedia belajar. A. A. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Timotius diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan itu diwujudkan dengan kesediaan Timotius untuk mengerti, mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang huruf I. Iman yang teguh. Saudara-saudara. Saat itu, ada pihak yang menarik-narik anggota jemaat untuk secara ketat melaksanakan hukum Taurat. Namun, ada pula pihak yang menarik-narik anggota jemaat untuk menolak semua hukum dan hidup secara bebas. Se-bebas-bebasnya. Karena roh kita telah diselamatkan oleh Allah. Sehingga yang dilakukan oleh manusia, yang diselamatkan oleh Allah, tubuh. Ini tidak mempengaruhi keselamatan roh. Apapun yang dilakukan tubuh, tidak berpengaruh terhadap keselamatan roh. Nah, dalam situasi dan kondisi demikian, Timotius diajak untuk beriman teguh. Tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Baik yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Huruf selanjutnya. K. Kelakuan yang oke. Timotius dinasehati. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema acara persekutuan usia lanjut pada saat ini ialah warisan rohani. Kita semua, para murid Tuhan Yesus Kristus pada masa kini, termasuk kaum usia lanjut, yang didorong untuk dapat memberikan warisan rohani. Yaitu, keteladanan dalam menjalani kehidupan ini secara baik. B-A-I-K B. Bersedia belajar. Kaum usia lanjut, Belajar menggunakan Zoom. Belajar order, Ojek atau taksi online. Belajar secara online. Belajar belanja online. Termasuk pekan pesan makanan secara online. Belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun, jangan lupa, kita semua termasuk kaum usia lanjut, perlu terus menerus belajar firman Tuhan. Huruf selanjutnya, A. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Jika kita mengarahkan hati kepada persoalan-persoalan di sekitar kita, maka kita menjadi manusia yang bersungut-sungut. Jika kita mengarahkan diri pada masalah yang kita hadapi, maka kita dirundung kekhawatiran dan ketakutan, karena merasa diri tidak berdaya. Namun, Bila kita mengarahkan hati kepada Allah, maka kita dimampukan untuk bersyukur. Dimampukan untuk berani menjalani kehidupan ini, dan menjadi optimis. Karena Allah lebih berkuasa daripada persoalan apapun yang kita hadapi. Huruf selanjutnya, I. Iman yang teguh. Saudara-saudara, ada kecenderungan pada masa kini. Orang-orang beriman diajak, untuk melarikan diri dari kenyataan. Kalau menghadapi persoalan, sedikit-sedikit dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Kalau sakit, oh orang beriman, tidak perlu berobat ke dokter. Cukup berdoa saja. Marilah, kita mempunyai iman yang teguh. berani menjalani kehidupan ini di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus. juga menyongsong kematian, di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. huruf terakhir, K. Kelakuan yang oke. Marilah, kita menjadi teladan yang baik kepada sesama, termasuk kepada para anggota keluarga. kaum pusia lanjut memberikan keteladanan kepada anak menantu dan cucu. Setiap yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita perbuat, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita senantiasa memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, kita sebagai para murid Kristus pada masa kini, perlu menjalani kehidupan ini secara baik. B.A.I.K. Karena Allah telah lebih dulu dan senantiasa mengasihi serta menyertai kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami berdoa bagi setiap upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kami juga berdoa untuk setiap upaya melestarikan bumi ini agar bumi ini tidak semakin panas. Kami juga berdoa untuk setiap upaya dalam menangani pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari Indonesia, kami juga berdoa untuk setiap tahapan pemilu yang dimulai pada tahun ini. mampukanlah kami seluruh rakyat Indonesia tetap dapat bersatu di dalam kemajemukan kami. Sebagai bagian dari Jemaat GKI Kelapa Cengkir, kami berdoa tolonglah seluruh anggota Jemaat dan simpatisan, baik yang berjabatan gerejawi maupun tidak. Agar semuanya berkonstribusi dalam membangun Jemaat ini. Sehingga Jemaat GKI Kelapa Cengkir semakin berkualitas, baik dalam persekutuan, kesaksian, maupun pelayanan. Kami juga berdoa bagi seluruh kaum usia lanjut, bagi yang sakit maupun sedang menjalani terapi dan dalam pemulihan kesehatan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Bagi yang sedang menghadapi persoalan terkait dengan perekonomian, terkait dengan relasi dan rupa-rupa persoalan lainnya, kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Pakailah kami sekalian ya Tuhan untuk memberikan warisan rohani kepada seluruh anggota keluarga kami. Kami memberikan warisan rohani karena Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Gatot yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sekarang kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan ini. Yang pertama, seperti biasa, persembahan kita kita masukkan ke dalam envelope, kemudian kita tulis tanggal hari ini. Dan persembahan ini akan kita berikan ketika persekutuan sudah dimulai di gereja lagi. Atau kita bisa titipkan di kantor gereja pada jam kantor gereja. Yang kedua, dengan cara mentransfer ke rekening majelis GKI Kelapa Cengkir BCA 065-345-6066 Kemudian yang ketiga, dengan cara scan curis GKI Kelapa Cengkir Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan nyanyikan lagu dari PPUL 338, baik pertama sampai yang ketiga. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu Tuhan ambil hidupku memujimu selamanya ku serahkan hidupku Agar jadi hidupku Agar jadi hidupku Agar jadi hidupku Harta kekayanku Jadi alat bagimu Jadi alat bagimu agar jadi hidupku Limpar ruang kasihku Ku serahkan hidupku Tuhan ambil hidupku Agar jadi hidupku Agar jadi hidupku Tuhan ambil hidupku Tuhan ambil hidupku Tuhan ambil hidupku Pakailah juga Pakailah juga kehidupan dan kita akan Bapak & Ibu Persekutuan kita Berakhir Dan kita akan bertemu Kembali pada Persekutuan lanjut usia yang akan datang, hari Selasa, tanggal 16 Agustus. Marilah, kita mengakhiri persekutuan kita dengan menyanyikan lagu dari PPUL 258, baik pertama dan yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Setelah itu, Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat untuk kita semua. Dan kita akan menyambut dengan lagu Bapak Terima Kasih. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, Hidupku singkat, bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, Tidak ada yang berkat di dalam dunia, Segala yang ingin pun akan menyat. Namun, kasihmu dan itu, Tuhan Yesus, Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, benar mulainya kasih yang sudah kau taruh di dunia nanti kau kuai di surga mulia tiada yang bakal di dalam dunia segala yang indah pun akan menyenangkan namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh berpilai dan tinggal tetap saudara-saudara jadilah saksi Kristus kapanpun dan dimanapun saudara sekalian berada dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin Tuhan menyenangkan 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 Terima kasih telah menonton